Heran, karena itu udah nggak ada, sudah dihentikan juga oleh pihak kepolisian, tapi masih terus diangkat-angkat, sampai sempat di victim profiling, katakan kepribadian ganda, suka main perempuan, dan lain-lain. Ya tentu, kami tim kuasa hukum dan keluarga sangat-sangat marah terkait hal tersebut, karena itu adalah fitnah yang tidak mendasar tanpa bukti apapun. Juga saya mau mengingatkan bahwasannya, ada pidananya, Mas, kalau kita memfitnah orang yang sudah mati. Kami juga ingatkan harus hati-hati.